Halo kita ketemu lagi dan kali ini masih dalam episode video request ya di video sebelumnya sebenarnya requestnya udah tinggal dua tapi sekarang jadi nambah lagi total sekarang jadi ada lima request saya senang sekali dengan adanya request request ini tentu saja saya akan membahas semampu saya bila tidak bisa ya saya akan jujur bilang kalau saya juga belum paham untuk request tersebut tapi yang pasti saya akan coba dulu semampu saya paling tidak saya merasa bahwa channel ini cukup membantu dalam memberikan hasil riset dan pendapat untuk kasus yang masing-masing dihadapi video saya ini bukan mutlak benar tapi hanya sekedar sharing berbagi ide dan informasi agar berguna buat kita semuanya itu saja ya Oke kita kembali ke request-request yang ada berikut adalah request-request tersebut request pertama dari Han Han Bali mengenai kauli flower saber tail lalu yang kedua dari milviano gabrianto mengenai ikan predator Amazon kemudian yang ketiga dari Anissa Fauzia mengenai cara memelihara ikan jumbo dalam hal ini adalah ikan koki berikutnya dari atas nama kaudin ini nama aliasnya kocak banget ya minta dibahas mengenai mata ikan koki yang sering copot dan terakhir ada RDX yang minta dibahas mengenai tentang eko enzim untuk ikan hias Oke berarti video kali ini ini adalah pembahasan mengenai kauli flower saber tail dari requestnya Han hambali Oke yuk kita fokus ke requestnya boleh request ko tolong solusinya saya ada ikan pelatih pedang kauli flower saber tail yang saya ingin tanyakan adakah cara aman agar ikan saya bisa cepat dan mudah beradaptasi di suhu air dingin yang ekstrim di bawah 20 derajat celcius jika ada bagaimana penanganannya by the way saya tinggal di daerah pegunungan beberapa minggu lalu beli ikan lalu banyak yang mati Oh oke ya sebenarnya yang paling simpel ya akuariumnya dikasih hitter ya kebutuhan hiternya ya disesuaikan dengan besarnya atau banyaknya kapasitas air yang ada makin besar akuariumnya ya makin tinggi what hiternya dan kalau ini adalah kolam bukan akuarium belinya hitter kolam ada kok hitter buat kolam kan langsung selesai tuh urusannya ya kalau curiganya masalah suhu yang dingin tadi ya hiternya kan bekerjanya dengan cara termostat dia akan menghangatkan air sampai di suhu tertentu yang kita set angkanya lalu kalau suhunya sudah sampai di angka tersebut ya dia mati-mati sendiri secara otomatis nanti begitu suhunya turun lagi ya dia otomatis nyala sendiri juga simpelnya begitu gitu ya cuma memang mungkin akan ada kendala lain misalnya kesulitan beli hiternya gitu infonya tadi katanya tinggal di daerah pegunungan nggak tahu pegunungan yang bagaimana tapi saya anggap kendala ini bisa terjadi belum lagi kalau beneran pakai kolam ini hitter kolamnya tentunya watnya tinggi dan boros biaya listriknya nih nanti saya mikirnya sih agak kesitu ya jadi kita coba bahas lebih dalam dulu mengenai sisi lain dari cauliflower ini jangan cuman satu faktor yang dipikirkan cuma suhu tadi saja tidak ada informasi juga ini lokasinya di pegunungan mana jadi saya nggak bisa compare atau dibandingkan datanya mengenai kondisi cuaca di sana maksud saya eh apa betul ikan nggak bisa hidup di sana ikan apa aja atau cuma cauliflower yang nggak bisa hidup di sana apakah nggak ada faktor lain selain dingin kan bisa juga ya dari faktor-faktor lainnya gitu karena kalau cuma faktor suhu dingin ya ini kalau ditelusuri ikan cauliflower ini di daerah habitat asalnya juga mampu hidup di perairan dengan suhu di bawah 20 derajat tadi nanti saya cerita ya sedikit mengenai ikan cauliflower ini jadi kita ada gambaran ikan kayak gimana sih dia sekarang di awal ini kita fokus bantu dulu teman kita ini yang Hanhan Bali mengenai temuan dia tentang suhu ekstrim ini ya kalau mau simpel kalau tadi bisa pakai cara pertama tadi ya dilengkapi dengan menghangat atau heater entah ini pakai aquarium atau kolam yang pasti tinggal hitung-hitungan antara biaya pemakaiannya dengan kebutuhannya sedangkan cara yang kedua ya bisa dengan cara tradisional tapi cara tradisional ini kemungkinannya karena si ikan enggak kuat di fluktuasi suhu bukan suhu aja tapi fluktuasi suhu yang ada jadi perbedaan suhu itu cukup besar antara siang dan malam kalau siang cukup hangat atau malah lumayan panas terik gitu sementara pas malamnya menggigil atau dingin gitu ini biasanya sih ikan enggak kuat dengan perubahan suhu yang ekstrim seperti itu biasanya juga ada tandanya sih kayak serangan kapas putih katembul ya jamur putih gitu itu fungus ya ya mungkin ada yang ingat saya pernah cerita bahwa saya juga mengurusi kebun organik di Ciapus Bogor disini saya enggak cuma urusin kebun kita ada kolam ikannya juga nah saya kalau nginep di sana ya siang-siang tuh suka terik bikin kulit tangan saya ini cepat hitam gitu tapi malamnya kalau mau tidur wah suhunya juga suka sekitar 18-20 derajat celcius gitu ini ikannya pada sering sakit banyak yang mati ini jadi kolam ukuran 20 kali 10 meter jadi mau nggak mau kita buat lebih dalam lagi kalau kolam lebih dalam otomatis suhu di dasar jadi jauh lebih stabil ya pada dasarnya ikan tuh sebetulnya sanggup beradaptasi di suhu dingin cara ini yang dilakukan oleh ikan-ikan yang hidup di negara subtropis itu yang mengalami musim salju jadi ikan makan yang banyak di siang hari sehingga dia punya persediaan cadangan lemak yang cukup untuk malam harinya pada dasarnya bila persediaan lemak di dalam tubuh mereka mencukupi si ikan tidak akan kedinginan hukum ini kan sebenarnya juga berlaku ya kemana-mana buat makhluk hidup manapun kita juga manusia kan kalau cadangan lemak kita cukup banyak kan juga buat dingin ya dibandingkan ya kayak saya yang kurus langsing begini gitu nah ikan juga demikian di alam dia malah lebih sulit kondisinya ya harus makan yang banyak di siang hari jadi harus cari makanan yang banyak ya tapi kalau ikannya dipelihara ini lebih mudah kita bisa kasih makan mereka lebih banyak di siang hari agar malamnya mereka punya panas tubuh yang cukup jadi bisa dicoba cara tradisional tadi kolamnya dibuat lebih dalam tambahkan aerasi biar suplai oksigirnya tercukupi kasih makan yang lebih banyak di siang hari biar malamnya tidak begitu kedinginan si ikannya kalau kolamnya kurang dalam perubahan suhu kan lebih sering dan lebih cepat ya menurut saya ini yang menjadi faktor penyebab juga kenapa ikannya jadi cepat mati nah cowliflower ini cowliflower sabertail ini memang adalah jenis strain baru dari keluarga pelati dan swartail Stan de Jong adalah seorang peneliti ikan life bearer namun sangat tertarik dengan jenis pelati swartail ini beliau berkebangsaan campuran sih antara Jerman dengan Belanda dan sudah banyak mengeluarkan jurnal mengenai penelitian-penelitiannya dan beliau juga menempatkan kauliflower sabertail ini di bagian akhir dari jurnal-jurnalnya ini jadi menandakan bahwa kauliflower ini tergolong strain baru jadi untuk mengetahui kauliflower ya kita memang harus mengenal ikan pelati dan swartail dulu nih karena strain ini kan berasal dari situ ternyata banyak yang menarik dari cerita ikan pelati dan swartail ini loh mereka masuk dalam genus sipoporus kalau lihat pohon garis keturunannya sipoporus ini memang strainnya banyak banget ya ini aja mungkin belum semua spesies yang terkenal dari genus sipoporus ini cuma ada tiga yaitu Hillary makulatus dan variatus karena spesies ini punya bentuk yang sangat indah di sirip mereka yang besar dan lebar mereka namakan sirip lebar ini sebagai high fit dan juga bentuk ekor pedangnya yang cantik ada yang layer tail double sword gitu dan lainnya sementara strain yang lain bentuknya normal-normal aja seperti ikan pedang biasa dan pelati biasa namun keduanya tetap punya ikatan hubungan garis keturunan yang sangat dekat memang kalau lihat ekor pedang seolah-olah pedang itu adalah bagian dari ekornya jadi disebutnya ekor pedang gitu ya padahal ini adalah bagian dari gonopodium gonopodium itu bagian dari organ alat kelamin gitu tapi untuk kedepannya kita tetap akan menggunakan istilah ekor ya karena susah nanti kalau ngomong gonopodium dulu oke kehidupan sekitar pelati jenis wortel ini ternyata banyak sekali fakta yang menariknya loh fakta unik yang pertama begini tidak semua wortel jantan mampu mengembangkan ekor mereka menjadi pedang jadi ada juga jenis wortel jantan yang nggak punya pedang lalu fakta unik yang kedua ya beberapa pelati jantan justru terkadang mereka berusaha mendevelop perkembangan ekor mereka tuh untuk menjadi pedang karena itu mungkin kita bisa lihat ada beberapa pelati yang ekornya rada mencuat seperti pedang pendek kenapa bisa begitu nah ini masuk ke fakta unik ketiga yaitu para betina pelati dan swartel itu ternyata sangat pilih-pilih saat didekati oleh jantannya jadi mereka hanya mau sama yang punya pedang nah oke lalu fakta unik keempat pejantan yang berpendang ini justru sukanya warawiri kesana kemari berkeliling menjelajah cari jantan berpedang lainnya buat diajak ribut entah bermain atau ribut ya saya juga nggak gitu pasti tapi pada intinya mereka malah nggak tertarik untuk mengawini si betina jadi kesannya pejantan jantan berpedang ini sangat jual mahal dia tahu kalau harga dirinya ternyata cukup tinggi nih di mata para betina jadi jangan heran ya yang pada piara pelati di rumah atau swartel anaknya dikit atau hidupannya pelit banget seolah-olah nggak mau kasih anak buat kita atau kalaupun beranak juga anaknya itu cuma dikit nggak sebanyak molly atau gapi nah ini penyebabnya gitu kesian jantan yang nggak berpedang sementara yang berpedang belagu semua gitu lalu fakta unik berikutnya yaitu yang kelima ternyata spesies pelati swartel ini saat dilahirkan itu memiliki gonad jantan dan bertina sekaligus jadi seolah-olah mereka tuh mempunyai dua jenis kelamin ya sejak lahir cuma yang punya kebiasaan merubah diri terjadinya pada betina kasusnya sih cukup spesial jadi bila sangat kekurangan jantan betina punya kemampuan merubah diri menjadi jantan jadi mungkin diantara kita pernah ada yang mengalaminya saat memelihara pelati atau swartel yang kebetulan tinggal betinanya doang ya entah mungkin pas belinya cuma dapat betina aja atau mungkin Pak waktu pas piara sekian lama jantannya banyak yang mati jadi tinggal betina aja gitu ya itu kan bisa kayak gitu nah suatu saat entah dari mana tiba-tiba jadi punya jantan satu atau dua ekor ini ternyata karena mereka memang punya kemampuan seperti itu loh jadi mereka ini kebalikannya dari ikan badut atau ikan Nemo ikan Nemo yang air laut itu itu ikan Nemo waktu dilahirkan jenis kelaminnya jantan semua tapi waktu dewasa mereka bisa menentukan berpindah menjadi betina banyak banget ya ternyata ciptaan Tuhan yang unik-unik begini sungguh maha dasyat memang Tuhan alaku ini nah karena kerumitan dalam masalah gender di dunia pelati swartel ini maka para peneliti juga sangat kesulitan untuk mengembangkan strain mereka yang bagus-bagus ya tentu saja kalau kita mau breeding ikan pasti maunya breed yang jenisnya bagus kan nggak mau yang biasa-biasa aja mereka juga begitu itu sebabnya strain mereka yang bagus dari sekian banyak yang kita lihat di pohon atau tree garis keturunan tadi akhirnya cuma ada tiga yang bisa dipilih oleh para ahli yaitu heleri makulatus dan variatus tadi dan cauliflower ini berasal dari perkembangan tiga strain ini oke sekarang kita fokus lagi dengan topik suhu ya atau temperatur untuk ikan cauliflower ini ya karena kita tahu cauliflower ini dikembangkan dari tiga strain tadi kan jadi kita bisa cek data-data mereka nih yang berhubungan dengan kebutuhan temperatur perlu diketahui bahwa habitat asal mereka ini ternyata berasal dari Meksiko ya nah iklim di Meksiko ini ternyata beriklim subtropis subtropis ya kita bisa lihat dari data berikut temperatur siangnya rata-rata di 23-24 derajat celcius sedangkan temperatur malamnya rata-rata bisa di 7-8 derajat celcius wow ini kan dingin di bawah 20 nih nah sekarang kita coba tengok variatus ya oke ini si poporus variatus ini berasal dari siudat mente kita lihat ya suhu di siudat mente ini berapa nah ini dia suhu siang hari tertinggi di 28 derajat celcius dan suhu malamnya di bawah 20 derajat celcius semua ya ada yang 18, 13, 15, 14, dan seterusnya oke sekarang kita lihat makulatus nah si poporus makulatus tempat asalnya adalah di Rio Grijalva suhu tertingginya di 31 ya dan suhu terendahnya di 17-18 ini juga di bawah 20 derajat celcius kan jadi menurut saya ikannya adalah ikan yang cukup kuat untuk bisa hidup di air dingin dengan suhu di bawah 20 derajat celcius tadi lebih ringkasnya kita bisa googling nih pelatih punya ring suhu di berapa sih nah ini jawabannya pelatih ternyata ring suhunya di 15-28 15 ini kan di bawah 20 lalu kalau swartel oke swartel ini di 18-28 ya nah ini saya rata nah saya rasa data-data ini cukup akurat jadi mungkin fokusnya boleh cari ke faktor lain karena kalau suhu secara data tadi sudah direpresentasikan tidak bermasalah ya harusnya nah saya rasa cukup ya moga-moga menjelaskan dan cukup berguna untuk menambah mewasan kita mengenai dunia akuaris di hobi kita terutama untuk membantu teman kita Han Hanbali yang sedang punya masalah dengan kasus cauliflower nya kita doakan semoga berhasil ya saya sudah hidul pertemuan kita akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dan terima kasih sudah menonton salam salam akuaris salam 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 salam